teman-teman biar bisa istirahat juga oke siapa yang mau ditanya ya mungkin yang pertama pasti masyarakat ingin tahu ketika pertama kali ditangkap diapain saja kenapa bagaimana ya coba ya jelaskan langsung Peggy jadi Peggy kamu kan ditangkap itu tanggal 21 Mei 2024 jam berapa kita hari maghrib waktu itu Peggy lagi dimana tuh saya lagi di tempat mantan bos saya di Bandung terus tiba-tiba waktu saya di sekolahan si anak itu ada yang moto-moto saya pertama ada yang moto-moto ada berapa orang sekitar ada dua saya tidak menghiraukan karena saya pikir itu biasa setelah itu saya pulang ke rumah ke rumah si bos saya itu terus sampai disitu saya bincang-bincang sama yang punya rumah itu terus beberapa waktu kemudian langsung gerbek gitu seru angkat tangan ini terus membawa gerbek berapa orang? itu banyak sekali itu banyak banyak? banyak sekali apa katanya waktu gerbek itu ngomongnya? katanya cuma ngomong jangan jangan bergerak angkat tangan-tangan gitu aja langsung? langsung kita tanya kondisi waktu dia keluar kesehatannya seperti apa dan itu jadi gak usah sampai masuk masuk barangkali masyarakat penasaran kan waktu penangkapan sebenarnya ini sebenarnya ya ya betul nah jadi nantikan kesana bang ya nah nanti terus setelah digrebek ditangkap itu dikasih tau gak bahwa kamu melakukan apa kesalahan apa ditanya dikasih tau gak apa penyidik? ya itu kurang lebih saya kasih tau gitu apa katanya? ya saya lupa sih katanya intinya seperti itu lah kamu telah melakukan gini-gini melakukan apa katanya? katanya melakukan pembunuhan gini-gini dan si korban ini katanya ya saya terus berkata bahwa saya tidak pernah melakukan itu pelan-pelan oh ditutup melakukan pembunuhan siapa? pembunuhan Eki dan Vina gitu Eki dan Vina nah terus kamu jawab? saya jawab karena saya tidak pernah melakukan itu itu bukan saya terus mereka ya tetap aja terus tetap ditangkap dibawa kamu sempat di ini gak? di Pukuli atau di Aniaya gak? saat penangkapan? saya penangkapan alhamdulillah enggak enggak ya enggak ada ya alhamdulillah nah kemudian sampai di Polda ya Polda siap ada perlakuan yang ini gak? kasar-kasar apa? ada semacam kata-kata kasar banyak sekali ancaman-ancaman sekali terus ya selain itu saya pernah dipukul bagian mata sini Mas Anan pernah lihat Ibu Yanti pernah lihat saya tunjukin salah satu itu salah satu yang yang apa penguasa gedung itu sepertinya penguasa oh tahanan bukan yang itu yang di penyidik yang di daerah penyidik itu apa yang ibaratnya yang penguasa apa ibaratnya yang inilah polisi lah kenapa kenapa sampai dipukul waktu itu? saya kurang tahu itu ya mungkin artinya nanya dulu kah atau langsung mukul gimana? ya mereka bilang bahwa saya pembunuh mereka bilang saya gak punya hati ruani yang melakukan saya gitu aja saya hanya bisa pasrah disitu saya tidak bisa tidur selama dua malam hampir dua malam hampir dua malam menitulah saya jatuh seperti itu ya kan sebelumnya kemudian Ibu Yanti sama Adnan datang kan ya Pak Adnan nah artinya sebelumnya itu ya memang ada perlakuan-perlakuan ada ya tapi setelah Ibu Yanti dan Pak Adnan datang ya menjadi mendampingi ya kemudian gak ada lagi itu pas terakhir ada yang pas Mama sama Ibu Yanti masih keluar saya masih belum keluar di dalam ada itu sempat dari penjidik itu yang masukin saya keresek ke muka saya hampir cuman gak lama cuman itu kan saya gak bisa nafas saya berontak tapi ya mereka gak lama terus mereka buka lagi mereka buka lagi tapi hanya masukin masih keresek aja gak artinya gak melakukan kekerasan enggak sampai terakhir keluar enggak enggak alhamdulillah oke nah terus yang selama di dalam itu sama tahanan kasus apa aja campur ada kadang narkoba ada krimsus campur kebanyakan krimung saya ditempatkan di berbeda apa di beda-beda blok kadang-kadang saya pertama di blok B3 alhamdulillah ketemu sama orang-orang baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati